Kalau kamu di sini adalah seseorang yang ingin mulai live di TikTok, tapi kamu bingung apa aja yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu dipersiapkan, di video kali ini kita akan membahas 5 tips live di TikTok untuk pemula. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andres dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Hari ini kita akan membahas apa aja sih yang perlu diperhatikan ya untuk live di TikTok khususnya buat teman-teman di sini yang baru mulai dan saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja agar teman-teman di sini dapat gambaran ya. Jadi sebenarnya ada begitu banyak teman-teman yang perlu dipersiapkan, cuman setelah saya mencoba live secara rutin dan ini beberapa insight yang lumayan menurut saya ya dengan akun sekitar 140.000 followers itu saat saya live selama 2 jam 5.400 menit itu bisa menjangkau 14.000 viewers, 14.800, dan ya ini juga 2 jam 26 menit, 7.700, terus 2 jam 28 menit, 12.700. Ini tanpa iklan ya, jadi organik, murni organik gitu kan ya. Nah, saat saya live di sini dan saya memperhatikan live-live-nya orang lain dan saya melihat ada beberapa hal yang bisa teman-teman optimalkan khususnya buat teman-teman di sini yang baru mulai. Apa aja itu? Yang pertama adalah teman-teman di sini wajib posting minimal 30 konten dan pastikan ada kontenmu yang viral atau view-nya itu lebih dari 10.000. Nah, nanti saya becah satu-satu ya. Saya jelaskan satu-satu. Terus yang kedua, teman-teman di sini harus memaksakan dirinya. Minimal live itu lebih dari 2 jam. Perhatikan pencahayaan juga, teman-teman, intonasi dan artikulasi dan topik pembahasan plus aja audiens berinteraksi. Nah, ini beberapa tips. Ini ada lima ya. Ada lima tips yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, saya akan kupas satu-satu agar teman-teman di sini dapat gambaran. Yang pertama adalah teman-teman di sini wajib posting minimal 30 konten, teman-teman. Selama berapa lama? Ya, selama 1 bulan. Jadi, sebelum kamu live. Jadi, bukan bikin akun terus langsung live. Kalau selama saya sih, enggak ya. Tapi, teman-teman, kamu posting dulu minimal 30 konten, baru kamu mulai live. Jadi, kalau misalkan akun baru, ya kamu mulai live, ya bulan depan gitu kan setelah posting. Kenapa? Karena, teman-teman, saat kamu live gitu kan, itu kan ada 2 cara ya. 2 somber traffic kan ya. Yang pertama adalah TikTok yang membosting live kamu sendiri. Ini nanti kita akan buatkan video terpisahnya. Yang kedua adalah, saat kamu punya konten yang FVP, kontenmu itu kan bisa muncul nih di FVP orang. Dan di FVP orang, itu kan biasanya kalau ada tombol akun, itu kan ada live gitu kan. Saat kamu live itu orang bisa tahu. Jadi, saat kamu mengunggah 30 konten, dan ada kontenmu yang FVP gitu kan, orang bisa lihat bahwa, oh, ini orang live ngapain sih? Nah, saat mereka lihat masuk apa kontennya itu masuk FVP kamu, dan mereka bisa lihat kalau kamu live, kamu sudah berpotensi menjangkau orang-orang baru. Itu kenapa saya salah sarankan minimal kamu posting min 30 konten dulu, dan pastikan kontenmu itu ada yang FVP. Karena saat kontenmu FVP, itu kamu bisa mendapatkan traffic dari orang-orang yang belum pernah tahu kamu siapa, tapi mereka bisa nonton FVP kamu. Contohnya kayak gini. Ini misalkan, walaupun ini iklan ya, dari U Beauty Indonesia, tapi ini dari Bobojo, ini kan nggak iklan nih, ini organik nih. Nah ini, ini yang saya maksud nih. Jadi, saat kamu posting minimal 30 konten, dan kontenmu itu ada FVP, terus orang lihat bahwa kamu di sini live, kamu dapat menjangkau orang-orang baru. Jadi, orang-orang yang belum follow kamu, itu kan bisa dapat kontenmu. Dan kalau misalkan mereka lihat kamu live, ya mereka kadang-kadang kan, kalau saya sih orangnya iseng gitu kan. Ini orang live apa? Jadi, saya buka. Oke? Jadi, itu kenapa minimal teman-teman harus posting 30 konten, dan kontenmu harus ada FVP. Ya? Yang kedua adalah live lebih dari 2 jam. Oke? Ini bukan saya ngomong, teman-teman, tapi ini informasi yang saya foto ya, waktu saya mengikuti acara IC 2023, dan dibawakan langsung oleh Pak Gunal Editya, yang mana beliau adalah se-regional director by dance. Oke? Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian sini. Lakukan live streaming minimal 2 jam per sesi, 4-5 kali seminggu, dan pastikan kampanye Anda aktif terus di TikTok atau always. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah TikTok itu melihat gitu kan. Jadi, kalau misalkan teman-teman sering live di TikTok, itu kan teman-teman bisa menjangkau nih, orang-orang baru gitu kan. Masalahnya, kalau teman-teman bilang, Mas, saya sering live, Mas. Ya udah, live-nya durasinya berapa lama? Ya, nggak lama sih, Mas. 5-15 menit gitu kan. Itu agak kurang, teman-teman. Kenapa? Karena saat kamu live-nya lama gitu kan, kalau disarankan TikTok minimal 2 jam, live kamu itu dapat potensi di seberluas katama TikTok. Dia juga melihat gitu kan, live-nya ini interaksinya gimana, pembawa botanya gimana, makanya itu kenapa orang-orang minta kayak tap-tap layar gitu kan, atau share live kamu. Tujuannya apa? Tujuannya agar live kamu itu berpotensi di seberluaskan sama TikTok. Walaupun ini sebenarnya nggak ada data tertentu ya, yang mana kalau misalkan tap-tap layar itu membantu atau nggak. Tapi sepengalaman saya, teman-teman, kalau misalkan kita minta mereka tap-tap layar, dan kita ngajak mereka berkomentar di dalam kolom komen, itu live-nya itu kayak tiba-tiba di seberluasnya lebih banyak. Jadi pastikan kalau tonton live, itu live di atas 2 jam. Minimal 2 jam. Yang ketiga adalah perhatikan pencahayaan. Ini kelihatannya sepele, teman-teman, tapi ini krusial banget. Kenapa? Karena orang, teman-teman, kalau nonton live, itu kan mereka mau nonton live yang nyaman dong, yang live-nya itu kayak enak dilihat gitu kan. Ini saya bukan maksud menjelek-jelekkan, teman-teman, tapi ini saya ambil sebuah studi kasur saja, sebuah contoh. Ini ada sebuah akun yang dia live. Kalau kita perhatikan dari pencahayaannya kan kurang. Kurang yang dimaksud sini apa? Adalah keterangan. Yang sebentar yang di sini, itu kurang. Kurang dalam arti apa? Kurang pencahayaan. Jadi nggak ada pencahayaan. Jadi pencahayaan itu harus pas, teman-teman. Kalau bisa, jangan terlalu tenang. Dan kalau bisa, jangan nggak ada pencahayaan. Jadi teman-teman, coba lihat live saya di YouTube ini. Kalau misalkan saya matikan cahayanya, kan kesannya beda ya. Sementara kalau saya terangin pencahayaannya kayak gini. Ini kan kurang nyaman di mata saya, dan kurang nyaman mungkin di mata teman-teman. Semangat dari itu, live di TikTok itu penting banget pencahayaan. Nggak perlu teman-teman, kalau sama saya, nggak perlu kayak yang bodoh, mahal, nggak sih. Ring like yang berapa puluh ribu, satu seribu, itu udah cukup banget. Pastikan tapi ada pencahayaan yang jelas. Agar orang itu lihatnya nyaman. Empat, intonasi sama artikulasi, teman-teman. Perlu diingat, teman-teman. Komunikasi secara tertulis dan lisan itu berbeda. Kalau lisan yang seperti ini, yang orang perhatikan itu apa? Skill public speaking move. Jadi, naik turunnya nada kamu, kejelasan ngomongnya, naik turun itu intonasinya, artikulasi itu kejelasan ngomongnya, itu adalah poin yang sangat klusial, teman-teman. Karena bayangkan kalau misalkan saya membawakan konten YouTube seperti ini, tapi nada saya kayak misalkan lemes. Tidak ada naik turunnya, biasa saja. Mungkin itu kurang nyaman menurut kamu. Jadi, kalau misalkan saya ada naik turunnya gini, dan ada penekanannya, kan teman-teman bisa merasakan bahwa ini penting. Sama kejelasan ngomongnya, itu juga penting. Dan yang kelima adalah topik pembahasan plus CTA, teman-teman. Salah satu masalah yang saya sering lihat adalah, saat orang-orang di TikTok itu kayak gini. Mereka itu bingung. Mereka itu mau ngomong apa. Saya nggak tahu teman-teman di sini mengalaminya atau nggak. Tapi yang saya perhatikan itu, teman-teman. Nah, saat saya live, teman-teman, itu saya hampir nggak pernah berhenti ngomong. Kenapa? Karena saya pernah dengar ada orang bilang, kalau misalkan kita berhenti ngomong, itu nanti live kita ditanggukan lah, atau live kita jampangnya diturunkan lah. Makanya saya nggak berhenti ngomong. Terus kalau misalkan nggak berhenti ngomong, apa yang harus diomongkan, mas? Kan, pertanyaannya gitu. Simple banget. Teman-teman bisa mulai dari 5W1B. Contoh, seperti ini. Wah, hari ini kita bahas apa? Woo, kamu itu siapa? Kamu perkenalan. When, kamu live setiap kapan? Why, kenapa orang harus nonton live kamu? Where, kamu atau audiencemu tinggal di mana? Dan how, gimana caranya mereka ambil promonya? Jadi, dengan beberapa topik ini, teman-teman, dengan 5W1H ini, plus CTA, Jadi, kayak teman-teman minta, ayo, apa? Ayo, siapa lagi nih yang mau kita spill produk-produknya dari Toko X, misalkan. Atau, kalau misalkan teman-teman suka nomor berapa nih, boleh tulis di kolom komen. Ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komen. Itu membantu banget. Dan pastikan teman-teman juga membaca komentar yang masuk ya. Jangan coba ya, karena orang suka kalau mereka itu dihargai. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman, dan semoga memberikan pendapat, memberikan insight baru buat teman-teman di sini yang ingin mulai live di TikTok. Kalau misalkan kamu suka dengan channel ini, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital levy, dan digital automation untuk tingkatkan on-set bisnis. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang.